Kepastian terkait tentang database yang akan diambil Karena ini yang lagi viral-viralnya ini Apakah benar melalui database PKN pendataan non-ASN yang terdata di PKN Atau gabungan antara database yang terdata di database PKN dan non-ASN Yang sesuai dengan regulasi yang nanti akan diterbitkan Terus kemudian yang kedua apakah P3K aktif seaktif itu dapat mengikuti seleksi CPNS 2024 Jikalau harus diberhentikan terlebih dahulu itu mekanisme yang ada di sistem nanti seperti apakah Jadi kita belum tahu nih apakah P3K itu harus mengundurkan diri dulu Kalau mengikuti seleksi CPNS dengan kriteria tertentu atau aturan tertentu Nah nanti proses mekanismenya yang ada di aplikasi itu ada jeda berapa bulan atau dalam waktu satu tahun Atau seperti apa kita belum tahu regulasinya seperti apa Saya kira tiga pertanyaan itu dulu Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi memang untuk pelamar di tahun ini Apa namanya sesuai dengan Apa namanya yang Kemen yang sudah kita keluarkan juga bahwasannya itu tidak kunci Apakah yang terdata apakah yang bisa melamar itu yang terdata database saja atau tidak begitu Nah jadi memang kita tidak kunci untuk yang bisa melamar tersebut Tapi untuk nanti lebih apa namanya lebih pasti dan lebih konkretnya Nanti ditunggu Pak peraturan Menteri Pan-RB yang sudah dalam harmonisasi itu Nanti akan dijelaskan juga mengenai siapa saja yang bisa melamar di tahun ini Begitu Kemudian untuk P3K aktif Seperti apa yang bisa melamar dalam pola KCPNS Apakah yang bersangkutan ketika sudah P3K Apakah harus berhenti terlebih dahulu baru melamar begitu ya Nah jadi memang kalau untuk yang sekarang Ketika P3K akan melamar KCPNS Kalau sebelumnya itu kan Apa namanya 90% kontaknya itu harus berjalan terlebih dahulu 90% kontaknya harus berjalan terlebih dahulu Baru bisa ikut KCPNS begitu Nah ini yang mencoba kita atur juga Sebetulnya terkait dengan tata cara bagaimana Seorang P3K ketika itu sudah diterima P3K Kapan bisa melamar KCPNS Nah tadi kan sudah saya jelaskan juga di dalam paparan Bahwa sayangnya Itu kita Rumuskan kebijakannya satu tahun Pak Jadi ketika satu tahun Yang bersangkutan itu sudah aktif Ataupun sudah beperja Nah jadi untuk yang P3K ini Memang kita coba rumuskan juga Untuk yang bisa melamar itu Batasan waktunya itu satu tahun Jadi satu tahun dulu Ketika sudah satu tahun Bekerja sebagai P3K Baru nanti bisa melamar sebagai Untuk ikut sebagai CPNS begitu Nah ini coba kita rumuskan juga Di dalam peraturan Menteri PAN-RB Yang terbaru terhadap pengadaan ASN Yang mana nanti akan dijelaskan juga Di dalam peraturan Menteri PAN-RB tersebut Begitu Pak Terkait dengan dasar regulasi kebutuhan ASN Nah dasar regulasinya itu ada di Undang-Undang 20 tahun 2023 Tentang ASN Ada di pasal 32 Yang pertama yaitu Menteri menurutkan kebijakan Perintahan kebutuhan pegawai ASN Secara nasional Berdasarkan prioritas mesona Sesuai dengan PJMN Serta dengan mempertimbangkan Kemampuan keuangan negara Nah dalam hal ini Menteri PAN-RB sudah Mengeluarkan keputusan Menteri PAN-RB Nomor 173 tahun 2024 Tentang panduan penyusunan Perincian kebutuhan ASN Yang mana Pada keputusan Menteri PAN-RB tersebut Menjelaskan terkait dengan Kebijakan pemenuhan kebutuhan ASN Kemudian Jenis pengadaannya itu Apa saja Kemudian jabatan-jabatan yang kita buka di tahun ini Itu apa saja Sudah dijelaskan di dalam keputusan Menteri PAN-RB tersebut Kemudian yang kedua Itu kebijakan pemenuhan kebutuhan Pegawai ASN Sebagai mana dimaksud di atas Itu merupakan panduan Bagi instansi pemerintah Dalam menyusun kebutuhan pegawai ASN Jadi nanti bagi setiap instansi pemerintah Yang akan Merencanakan kebutuhannya Nanti bisa langsung Merefer ke Kementan 173 tahun 2024 tersebut Kemudian yang ketiga Yaitu instansi pemerintah Menyusun rencana kebutuhan pegawai ASN Sesuai dengan kebijakan Perencanaan kebutuhan pegawai ASN tersebut Kemudian Sesuai dengan Apa namanya Ketentuan di undang-undang 20 tahun 2023 Di pasal 32 Dan juga kita melihat Perkembangan-perkembangannya Saat ini Untuk tanah kebijakan pengadaan CASN di tahun ini Kita fokus ke 4 poin yang pertama Yaitu Tentunya kita Saat ini kita masih fokus Pada pelanan dasar Yaitu khususnya tenaga guru Dan juga tenaga kesehatan Karena memang Demand untuk permintaan Ataupun untuk kebutuhan guru Dan juga kesehatan ini Masih sangat tinggi Oleh karena itu Di tahun ini Menteri PAN-RB Masih fokus untuk Pemenuhan Di bidang pelanan dasar ini Khususnya guru Dan juga tenaga kesehatan Kemudian yang kedua Yaitu Seoptimal mungkin Menyelesaikan permasalahan Tenaga non-ASN Di invensi pemerintah Nah ini Sejalan dengan Dengan amanat Yang ada Di undang-undang 20 Tahun 2023 Bahwa Asalnya Untuk penataan ASN ini Itu paling lambat Sampai dengan Tahun Ini Itu akhir tahun 2024 Kemudian yang ketiga Yaitu merekrut Talenta-talenta baru Ataupun Fresh graduate Untuk Melalui seleksi CPNS Nah Jadi memang Di tahun ini Disampik kita Melakukan seleksi Untuk P3K Kita buka juga Seleksi Untuk CPNS Di tahun ini Kemudian Alah kebijakan Yang keempat Yaitu Mengurangi Sedapat Mungkin Rekrutmen Jabatan-jabatan Yang terdampak Oleh Transformasi Digital Jadi kita Sama-sama Mengetahui juga Bahwa Asalnya memang Pertembangan Teknologi Dan juga Transformasi Digital Saat ini Memang Sangat-sangat Asif Oleh karena Itu Dari Perkembangan Teknologi Dan juga Transformasi Digital Yang sudah Yang sudah Dan sedang Dilakukan Memang Nantinya Akan Banyak Jabatan-jabatan Yang terdampak Dari Perkembangan Teknologi Ini Khususnya Yaitu Jabatan-jabatan Belaksana Kemudian Untuk Peraturan Menteri Tentang Pengadaan ASN Yang mana Kalau di Prode sebelumnya Itu Kita Mengacu Ke Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan PNS Kemudian Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 14 2023 Tentang Pengadaan P3K Untuk Kejabatan Fungsional Yang mana Di tahun ini Rencananya Kita akan Menggabungkan Dua aturannya Menjadi Aturan 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 Terkait Dengan Peraturan Menteri Pan-RB Tentang Pengadaan ASN Nah Kenapa Kita gabung Menjadi Satu Peraturan Menteri Pan-RB Latar belakangnya Itu yang pertama Penambahan Berapa Ketentuan Yang tidak Diatur Pada Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 27 Tahun 2021 Yaitu Diantaranya Terkait Dengan Batasan Persyaratan Pemenuhan Kodrak Selama Satu Tahun Bagi P3K Agar Dapat Melamar Menjadi CPNS Dan Juga Sebagainya Kemudian Yang kedua Yaitu Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 14 Tahun 2023 Hanya Mengatur Ketentuan Terkait P3K Untuk Jabatan Funksional Sehingga Perlu Penyesuaian Terkait P3K Yang Juga Dapat Diisi Oleh Jabatan Pelaksana Karena Memang Sebelumnya Di Peraturan Menteri Pan-RB Untuk Pengadaan P3K Untuk Jabatan Funksional Begitu Kemudian Yang ketiga Yaitu Penuangan Ketentuan Ketentuan Yang Sama Untuk Pengadaan P3K Kedalam Satu Kebijakan Jadi Kita Lihat Juga Bahwasannya Di Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 27 Tahun 2021 Dan Peraturan Menteri Pan-RB 2014 Tahun 2023 Itu Ada Muatan-muatan Atau Ketentuan Yang Sama Sehingga Nanti Kita Gabung Kedalam Satu Kebijakan Yang Mana Di Tahun Ini Rencananya Akan Ada Satu Kebijakan Satu Peraturan Yang Kita Pakai Saja Itu Peraturan Menteri Pan-RB Tentang Pengadaan ASN Yang Mana Prosesnya Saat Ini Sudah Dalam Tahap Organisasi Yang Insyaallah Dalam Waktu Dekat Sudah Keluar Terkait Dengan Peraturan Menteri Pan-RB Tentang Pengadaan ASN Ini Yang Mana Nanti Sudah Terbit Akan Kami Kabupaten Juga Melalui Website Dan Juga Media Media Sesudah Kementerian Pan-RB Kemudian Untuk Tahapan Pengadaan ASN Yang Pertama Yaitu Perencanaan Pengadaan Pegawai ASN Yang Kedua Yaitu Pengumuman Lawangan Dan Juga Pelamaran Dan Yang Ketiga Yaitu Seleksi Dan Yang Keempat Pengangkatan Salon ASN Yang Kelima Masa Percobaan Bagi PNS Dan Yang Kelima Masa Orientasi Bagi Petiga K Baru Yang Terakhir Yaitu Pengelatan Salon PNS Menjadi PNS Nah Untuk Tahapan Seleksi Ini Nanti Ada Aturan Turunannya Dari Peraturan Menteri PAN-RB Tentang Pengadaan Pegawai ASN Yang Pertama Yaitu Pertusan Menteri PAN-RB Tentang Memang Seleksi PNS Kemudian Yang Kedua Yaitu Keputusan Menteri PAN-RB Tentang Mekanisme Seleksi P3K Nah Aturan Aturan Turunan Turunan Ini Sedang Proses Juga Untuk Penyusunan Kebijakannya Yang Mana Insyaallah Dalam Waktu Dekat Juga Sudah Akan Terbit Terkait Dengan Dua Keputusan Menteri Ini Kita Masuk Kepada Alur Perencanaan Kebutuhan ASN Di Tahun Ini Yang Pertama Yaitu Untuk Alur Perencanaan Kebutuhan ASN Di Tahun Ini Yang Pertama Menteri PAN-RB Sudah Meluarkan Sudah Permintaan Usul Kebutuhan ASN Kepada Setiap Instansi Ini Progresnya Sudah Selesai Tahapan Yang Pertama Kemudian Tahapan Yang Kedua Yaitu Instansi Pemerintah Mengusulkan Kebutuhan ASN Melalui Digital Platform Nah Ini Progresnya Sudah Selesai Dilakukan Oleh Setiap Masing-masing Instansi Pemerintah Kemudian Yang Ketiga Yaitu Kementerian Keuangan Meluarkan Pendapat Berkait Dengan Anggaran Rencana Pengadaan ASN Ini Progresnya Sudah Selesai Kemudian Yang Keempat Yaitu Kementerian PAN-RB Menetapkan Jumlah Formasi Secara Nasional Kemudian Yang Kedua Kementerian PAN-RB Meluarkan Prinsip Jumlah Formasi Instansi Sebagaimana Yang Sudah Disampaikan Melalui Platform Digital Kemudian Yang Ketiga Menetapkan Pendapatan Rencana Informasi Ini Juga Progresnya Sudah Selesai Semua Kemudian Tahapan Yang Kelima Yaitu BKN Nanti Mempersiapkan Sarana Pengusul Rincian Formasi Nah Ini Progresnya Sudah Selesai Dilakukan Kemudian Tahapan Yang Keenam Yaitu Instansi Pemerintah Menyampaikan Rincian Musulannya Melalui Sarana Yang Sudah Disiapkan Oleh BKN Tersebut Nah Ini Progresnya Sudah Selesai Kemudian Di Tahapan Yang Ketujuh Nanti BKN Melarkan Pertek BKN Yang Mana Yaitu Hasil Validasi Rincian Formasi Berdasarkan Prinsip Yang Sudah Dikeluarkan Oleh Menteri Pan RBI Kemudian Tahapan Yang Kedelapan Yaitu Menetapkan Rincian Kebutuhan ASN Dengan Mempertimbangkan Pertek BKN Yang Mana Nanti Dikeluarkan Oleh Kementerian Pan RBI Kemudian Nanti Kementerian Pan RBI Juga Akan Meluarkan Kebijakan Terkait Dengan Pengadaan ASN Ini Nah Untuk Tahapan 8 Dan 9 Ini Masih Sedang Disusun Dan Segera Juga Akan Dikeluarkan Terkait Dengan Kebijakan Ini Baru Nanti Setelah Kebijakannya Jadi Dan Rincian Informasi Sudah Ditetapkan Baru Nanti Kita Lanjut CSN Begitu